Jelang Persib vs Persija, Carlos Pena, kami akan bermain tanpa rasa takut Carlos Pena menegaskan Persija Jakarta akan tampil tanpa rasa takut saat hadapi Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2024-2025 Bagi Carlos Pena, laga kontra Persib merupakan momentum untuk membangkitkan macan kemayoran sekaligus memulihkan kepercayaan para supporter terhadap dirinya Pelatih asal Spanyol itu, tengah dalam sorotan di kursi pelatih Persija Jakarta setelah macan kemayoran menelan kekalahan 3-1 dari PSBS Biak dan imbang tanpa gol lawan Dewa United Persib adalah tim bagus, tim juara bertahan, mereka menang di final musim lalu, kami menaruh hormat pada mereka, sama seperti kepada semua tim yang lainnya Namun kami akan bermain di sana tanpa rasa takut dan dengan ambisi menunjukkan apa yang kami bisa lakukan Tentu laga ini adalah laga yang spesial jadi pemain harus bisa memiliki emosi yang stabil, fokus kepada yang ada di dalam lapangan dan harapannya kami bisa meraih 3 poin di sana, kata Carlos Pena Persija Jakarta tak terpengaruh situasi internal Persib dengan Bobotoh Kapten Persija Jakarta, Rizky Rido, mengatakan ia dan rekan-rekannya tidak terpengaruh dengan situasi internal Persib Bandung Hubungan Persib tengah memanas dengan supporternya sendiri imbas dugaan intimidasi yang dilakukan pemain dan staff terhadap Bobotoh Persib merespons aksi masa itu dengan mengeluarkan pernyataan resmi Dalam pernyataan itu, pihak Persib menyatakan sedang melakukan investigasi internal dan hasilnya akan segera disampaikan ke publik Situasi ini dinilai bisa mengganggu persiapan Persib untuk menghadapi Persija Namun, bagi Rizky Rido, yang terpenting adalah para pemain Persija fokus ke tim sendiri Yaitu tidak berpengaruh untuk Persija, kami akan fokus ke tim sendiri, kata Rizky Rido Rido mengatakan persiapan untuk menghadapi Persib juga berjalan dengan baik Pada Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024, para pemain Persija kedatangan tamu istimewa saat latihan Terima kasih telah menonton!